Intro Duduk bersama dalam satu ruangan yang kecil dan gelap dengan hanya dua kursi lipat dan satu meja di hadapannya. Seorang agen CIA bernama John Nixon ditugaskan untuk menginterogasi orang paling dicari dunia pada saat itu. Tugasnya adalah memastikan apakah yang ditangkap itu adalah Saddam Hussein. Karena rumornya, ia punya sejumlah kembaran yang didandani mirip dengannya untuk mengecoh publik. Tapi tugas paling penting yang harus diketahui John Nixon dari Saddam adalah keberadaan senjata pemusda masal yang dituduh oleh Amerika Serikat sebagai alasan utama melancarkan invasi di Irak. Kesimpulannya, tuduhan itu keliru. Program nuklir sudah lama dihentikan. Anehnya, Nixon dan timnya dianggap gagal dalam misinya dan tidak diundang oleh Presiden George W. Bush untuk menjelaskan temuannya sampai lima tahun kemudian ketika FBI menemukan temuan berbeda tentang Saddam Hussein setelah kematiannya. Yang menarik, setelah wawancara itu, Nixon mengkritik Bush dan menyebut lebih menghargai Saddam dan mengaku malu atas apa yang terjadi di Irak sejak penggulingan Saddam Hussein. Mengapa penting untuk kita membahas sosoknya? Dia adalah satu dari sedikit pemimpin yang kuat dan otoriter di dunia yang bisa menjaga stabilitas di negaranya selama beberapa dekade. Kalau kita cari tahu tentang profilnya, tidak ada sosok politisi di belakangnya. Ia hanyalah anak seorang petani yang lahir di tahun 1937 di sebuah desa dekat kota Tikrit di Irak bagian utara. Yang di mana daerah ini adalah salah satu yang termiskin di Irak dan Saddam tumbuh dalam kemiskinan. Saddam tidak pernah mengenal ayahnya dan bahkan sejak kecil dititipkan ke pamannya di Baghdad. Saddam Hussein lalu bersekolah di Sekolah Menengah Nasionalis di Baghdad lalu melanjutkannya di Sekolah Hukum Iran. Di usianya yang ke-20 tahun, tepatnya tahun 1957, Saddam bergabung dengan Partai Ba'at. Partai yang ideologinya menginginkan penyatuan negara-negara Arab atau dikenal dengan Pan-Arab. Ideologinya berasal dari Suriah dan punya banyak pengikut di Suriah dan partai yang didukung oleh pamannya. Setahun bergabung terjadi peristiwa di mana perwira militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdi Al-Karim Qasim bersama dengan Muhammad Najil Ar-Rubai menggulingkan Faisal II dari Irak dalam revolusi 14 Juli sekaligus menghapuskan monarki Irak. Qasim lalu memerintah Irak sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Sementara Muhammad Najib Ar-Rubai menjabat sebagai Ketua Dewan Kedaulatan atau Kepala Negara tapi kekuasaannya sangat terbatas. Selama Qasim berkuasa, ia menjalin aliansi dengan Partai Komunis Irak yang menentang gagasan Pan-Arab. Kebijakannya ini membuat marah organisasi Pan-Arab termasuk Partai Ba'at. Tahun 1959, Partai Ba'at lalu merencanakan untuk membunuh Qasim. Saddam terlibat dalam upaya partai ini dalam membunuh Perdana Menteri Irak. Ia direkrut ke dalam konspirasi pembunuhan setelah salah satu calon pembunuhnya memilih pergi. Hanya saja upaya pembunuhan tersebut gagal. Saddam lalu melarikan diri ke Suriah dan kemudian ke Mesir. Saddam pun lalu bersekolah di Sekolah Hukum Cairo. Semasa Saddam di Mesir, Partai Ba'at dan CIA mulai merencanakan kembali untuk menggulingkan Qasim yang pada akhirnya berhasil digulingkan pada 8 Februari tahun 1963 dengan kudeta revolusi Ramadan. Setelah Ba'at mengambil alih kekuasaan, Saddam pun kembali ke Irak setelah menghabiskan hampir tiga tahun hidupnya di pengasingan, menjadi organisator utama dalam sayap sipil Partai Ba'at. Hanya saja baru beberapa bulan Partai Ba'at berkuasa, partai ini lalu digulingkan pada November 1963 yang membuat Saddam harus menghabiskan beberapa tahun dalam penjara di Irak. Saddam Hussein pun lalu melarikan diri kemudian jadi pemimpin Partai Ba'at dan akhirnya berperan penting dalam kudeta yang dipimpin oleh Ahmed Hassan Al-Baqar dan menjadikan Partai Ba'at kembali berkuasa. Di tahun 1968 setelah menggulingkan Presiden Abdul Rahman Arief dan Al-Baqar pun lalu ditunjuk sebagai Presiden dan Saddam sebagai wakilnya, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Komando Revolusi Ba'at. Sebagai orang kedua di Irak, Saddam ini membangun reputasinya sebagai politisi yang progresif dan efektif dengan mendorong modernisasi perekonomian Irak dan membentuk aparat keamanan yang kuat untuk mencegah kudeta. Saddam mendiversifikasi perekonomian Iran yang sebagian besarnya berbasis minyak yang kemudian menguntungkan secara politik. Harga minyak dunia pun naik drastis akibat krisis energi di tahun 1973 dan meroketnya pendapatan memungkinkan Saddam memperluas agendanya. Hanya dalam beberapa tahun, Irak telah menyediakan layanan sosial yang belum pernah ada sebelumnya di negara-negara Timur Tengah. Ketika Al-Baqar yang sudah lanjut usia dan tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya, Saddam memaksa Al-Baqar untuk mengundurkan diri pada 16 Juli tahun 1979 yang kemudian secara resmi Saddam Hussein menjabat sebagai Presiden. Menjadi Presiden, Saddam pun kemudian menerapkan kendali terbuka atas pemerintahannya, menjadi Ketua Dewan Komando Revolusi, menjadi Perdana Menteri, dan berbagai posisi lainnya. Hingga akhirnya Saddam terkenal karena menggunakan teror terhadap rakyatnya sendiri. Saddam digambarkan sebagai salah satu diktator besar terakhir abad ke-20. Menggunakan kekayaan minyak Irak untuk memelihara para pendukung rezim. Saddam kemudian melakukan kejahatan perang. Saddam mulai melancarkan invasi ke Iran pada September tahun 1980. Ya, meski mendapat dukungan Amerika Serikat, nyatanya Irak terjebak dalam salah satu perang yang panjang dan terpanjang bahkan dan paling merusak di abad ke-20. Selama perang, Irak menggunakan senjata kimia untuk melawan pasukan Iran yang bertempur di front selatan dan separatis kurdi yang berusaha membuka front utara di Irak dengan bantuan Iran. Dalam perang di wilayah kurdi, Irak melancarkan genosida yang mengakibatkan kematian setidaknya 250 ribu jiwa. Perang baru bisa redah setelah kedua negara sepakat melakukan kencatan senjata pada tahun 1988 dengan meninggalkan hutang luar negeri yang sangat besar. Berakhirnya perang dengan Iran justru memperdalam ketegangannya dengan tetangganya Kuwait. Irak menolak membayar hutang ke Kuwait selama perang Iran-Irak. Dan untuk meningkatkan perekonomiannya akibat keterpurukan selama perang Iran-Irak, Saddam Hussein mengeluarkan keputusan menyerbu Kuwait pada tahun 1990 dengan maksud untuk mengambil alih aset minyak Kuwait. Maka, perang teluk pun pecah. Perang berakhir enam minggu kemudian ketika koalisi militer sekutu mengusir tentara Irak keluar dari Kuwait. Setelah perang, kerusuhan sosial dan etnis pun terjadi di kalangan Muslim Syiah, Kurdi, dan unit militer pembangkang mengancam stabilitas pemerintahan Saddam. Beruntungnya, Saddam selamat dari krisis dan tetap memegang kendali penuh atas Irak. Meski Irak tidak pernah pulih baik secara ekonomi maupun militer pasca perang teluk. Lalu, banyak anggota komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, menilai Saddam sebagai tiran yang mengancam stabilitas kawasan. Dengan alasan senjata pemusnah masal, Bush membuat keputusan untuk menggulingkan Saddam Hussein secara paksa dan menginvasi Irak pada tahun 2003. Hanya dalam kurun waktu tiga minggu setelah dimulainya invasi yang dipimpin Amerika Serikat, pemerintahan dan militer Irak pun runtuh. Ketika Baghdad jatuh ke tangan pasukan pimpinan Amerika Serikat pada tanggal 9 April, yang ditandai secara simbolis dengan digulingkannya patungnya, Saddam tidak ditemukan dimanapun. Pada bulan April tahun 2003, keberadaan Saddam masih dipertanyakan selama minggu-minggu setelah jatuhnya Baghdad dan berakhirnya pertempuran besar dalam perang itu. Berbagai penampakan Saddam dilaporkan pada minggu-minggu setelah perang, namun tidak ada satupun yang dapat dibuktikan kebenarannya. Saddam ditempatkan di urutan teratas daftar orang Irak yang paling dicari Amerika Serikat. Barulah pada tanggal 13 Desember 2003, dalam operasi Fajar Merah, Saddam ditangkap oleh pasukan Amerika setelah ditemukan bersembunyi di sebuah lubang di tanah dekat sebuah rumah pertanian. Juni 2004, Saddam didakwa oleh pengadilan khusus Irak atas kejahatan yang dilakukan. Pada tanggal 5 November 2006, Saddam dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Saddam lalu dieksekusi pada 30 Desember 2006. Yah, kita sepakat. Saddam adalah sosok pemimpin yang otoriter dan kejam. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat bohong soal senjata pemusnah masal itu. Kenyataannya, bagi Amerika Serikat, isu senjata pemusnah masal adalah hal sekunder dibandingkan agenda untuk menggulingkan pemimpin Irak, Saddam Hussein. Dan anehnya, Amerika Serikat tidak pernah sekalipun didakwa atas kebohongan itu. Terima kasih telah menonton!